Terima kasih. Jadi yang berhak mecat apa kagaknya lo tuh? Gue. Ngerti gak lo? Tapi saya betul-betul takut, Pak Haji. Gak mungkin. Takut apa siapa sih? Hah? Siapa yang begitu susah lo? Gue tahu. Gara-gara anaknya bini gue kan? Iya kan? Ya, ya, ya. Kalau soal itu, lo tenang aja. Lo serahin semuanya sama gue. Lo lihat nih. Tora! Jangan baju. Pak Haji, jangan baju. Saya mohon. Saya gak mau ketemu. Saya takut. Jangan baju. Bus? 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 Di mana kamu? Bus? 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 Kamu kok bisa bahasa kuyuk begini sih? Kamu pasti lover ya? Kamu belum makan kan? Ini yang gue cari nih. Kenapa apa Pada aku, kila naik. Baik. Baik. Terima kasih. 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 Tunggu. Tunggu. Terima kasih. 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 doang kalau emang kaki babi ke seleo kenapa juga babi kagak pulang ke rumah sih kenapa babi mau dipijitin sama tu perempuan gatel ya Allah maksud hamba bukan begitu hamba minta maaf ya Allah tadi hamba telah menimbulkan fitnah astagfirullahaladzim kalau berdua apa sih mau kita berdua babi usir tuh perempuan dari rumah nih bener tuh anak abang ngomong dari dulu ayah sama si rosa udah kagak setuju usah pake pembantu lagi tapi gak usah pake tapi-tapi dasar kalau emang abang sayang sama ayah abang masih cinta sama ayah sebagai bini abang yang sah abang usir tuh perempuan kagak bisa gue butuh dia buat bantuan gue di kebon cuman dia yang ngedukung usaha gue lu kagak ngedukung lu malah ngepelein itu kan usaha turun menurun gue dari engkong babi gue ya Allah bagaimana ini bantu hamba menyelesaikan masalah ini secara baik-baik hamba tidak ingin terjadi fitnah hamba tidak ingin rumah tangga Pak Haji menjadi berantakan gara-gara hamba Pak Haji iya gue ngerti lu gak enak-manak bintu gue kan lu gak sekhawatir deh gue gak bakal keluarin lu saya gak mau jadi begini terus saya gak enak saya takut fitnah ini jadi jadi membuat nama Pak Haji jadi jelek ya terus mau lu gimana saya gak mau Pak Haji dan istri jadi ribut saya juga gak mau Pak Haji ya ya gue ini butuh lu gue butuh bantuan lu gue ngomong bener ini lu liat aja sekarang kebon gue semuanya jadi teratur ini kan bukti kalau gue memang butuh bantuan lu di kebon sekarang gini aja deh terus malam juga gue jadi pikiran nih cari jalan keluarnya gimana Pak Haji eh ya bagaimana kalau lu gak tinggal di rumah gue kalau saya gak tinggal di rumah Pak Haji saya lu gue bikinin pondokan di kebon hitung-hitung lo ngejagain sekalian mau gak lu tapi Pak Haji untuk buat pondokan butuh biaya yang mahal ya gue kan bikininnya gak bagus-bagus amat dari triplek bekas lagi yang juga di gudang gue masih banyak aja bekas Alhamdulillahirrohbilalamin terima kasih Pak Haji terima kasih semoga semuanya jadi lebih baik berterima kasih jangan sama gue Allah semua karena Allah jadi di jalan keluarnya terima kasih ngerti lo bener kan bener kan basah dengan tau udah nyak deh liatin aja bang ayah mau nanya nih sebenernya nih sebenernya ayah apaan ha abang laki ayah bukan kenapa abang pikirin tuh perempuan abang pikirin pondok bakal tuh perempuan sementara nih ayah bini abang udah puluhan tahun abang kabin gak pernah abang pikirin ayah mulih deh tun gua gak mau ribut eh yang penting kan semua apa yang lo mau gua udah penuhin hah si Ayah udah gak tinggal satu rumah lagi kan Melo emang bener kita semua tau dia kagak tinggal se-atup lagi sama kita tapi man dia masih tinggal di kepon masing deket disini bisa aja abang bikin macem-macem sama dia ya Allah gue nih Haji mana mungkin gua macem-macemnya dia lu percaya gue dong bisa aja memang kalau kata-katanya bisa aja ngomongnya gini-gini Haji segala macem dasar emang demen demen kali ini matuh perempuan demen hei gua gak mungkin demen-demen dia dia tuh guru anggapnya anakku sendiri ngerti ya lo eh eh emang ya pokoknya gini Ayah udah gak demen apa-apa Haji lo Ayah gak mau dia ada di lingkungan kita nih di dalam kehidupan kita kan gak mau kalo abang kan gak mau usir dia Ayah buktiin Ayahnya usirin dari sini mau tau mau liat Tentu ngomong lo apa-apa Haji lo puluhan tahun kita kawin giliran usaha gue mundur bukan ngebantuin langsung gue jual lo kini kakek moyang gue kagak mati-matian gak gedein tuh usaha ha kawur aja lo dasar ruang sialan gara-gara dia ayah jadi begini ayah gak mau tau mulai sekarang ayah mesti atur rencana untuk usir dia lo tunggu ya alhamdulillah semoga Allah selalu melimpahkan rizkinya pada bapak sama-sama kalo begitu saya langsung permisi dulu mau membawa bibit kembang ini kantor iya assalamualaikum waalaikumsalam ya iya Pak Haji itu tadi pembeli ya iya Pak Haji maaf tadi saya terpaksa menjual bibit kembangnya ke dia karena dia bilang dia sedang buru-buru ini kebun kan gue diserahin mail lo oke minta maaf sekali ayah deh nih nah nih sepertiga buat lu ya sepertiga buat gue yang sepertiga lagi buat muda usaha kita tapi tapi ini terlalu banyak Pak Haji nah udah dah kamu balik dulu lapar gue assalamualaikum waalaikumsalam ya Allah ya Robby terima kasih atas rizkimu mudah-mudahan usaha Pak Haji makin maju dan saya akan menyisihkan Rizki ini untuk kaum duafa mudah-mudahan sumbangan ini bisa berguna bagi ayah sang ini terima kasih Bu Yaya sumbangan ini sangatlah berarti buat kami di Pantai Asuhan ini sama-sama Bu kalau boleh saya tahu usaha Bu Yaya ini apa? Alhamdulillah sekarang saya sedang bekerja membantu mengurus kebun Pak Haji Wahid dan justru sumbangan ini amanah dari Pak Haji Wahid bukan dari dana saya pribadi iya semoga amal ibadah ini diterima oleh Allah SWT kalau begitu saya permisi dulu Bu iya sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya iya terima kasih atas doanya Bu iya sama-sama assalamualaikum Assalamualaikum salam Be nah Be Be kok pendapatan kita cuma segini Be kalau dihitung-hitung pembukuan ini sama jumlah bibit yang kejual kagak cocok ya kan Mbak Be kerja kagak sendirian jadi pantas dong sisanya Mbak Be kasih siaya hah bonus Mbak Be kasih dia bonus sepertiga dari pendapatan kita Be eh banyak banget eh 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 bantu-bantu let-let-let tolet aja maksud apa ngapain ngapain kasih dia sampai sepertiga dari pendapatan kita dia kan bukan siapa-siapa Bang dia itu cuma pembantu eh masalah tau aja ya yang ngurusin tuh bebet dia yang ngelakuinnya dia ya pantas dong kalau gua kasih bonus lebih buat dia itu sih bukan lebih tapi berlebihan maksud Abang bagaimana sih ya gila hah hah gila gak tuh dia mohnya jangan sampai itu perempuan kampungan itu ngedunin kita nya lu gimana kita harus coba dipertindak rencana kita harus segera kita jalanin ayo nya pintar juga lu hehehe ya anak capek dulunya maksudnya lu gua udah suruh mata-matain pembantu itu itu iya Bang nyai tuh pengen tau sebenernya gimana sih asal-usul itu pembantu oh gak emangnya gua detektif apaan pake ngemata-matain pembantu yaelah Bang ini kan demi calon mertua Bang juga calon mertua sih calon mertua ini namanya ngurusin urusan orang gue paling gak demen ngurusin urusan orang yaudah kalo emang abang gak demen detik ini juga kita putus eh lu kok kayak gitu sih ya abis abang ngomongnya pake gak demen segala sih kalo emang abang gak demen ngebantuinnya ayo berarti abang juga gak demen sama ayo Bang siapa yang bilang gua gak seneng sama lu gua cinta mati sama lu lu tau gak masa lu baru gini aja lu mutusin gue sih bodo pokoknya detik ini juga kita putus iya iya gua bantuinnya lu deh hmm bener nih Bang bener lu kagak percaya amat sih sama gua gara ngarang lu ah masa pembantu gua kayak begitu lu bilang kagak beres ya ilah Mba B kok dibilang sama ayo kok gak percaya amat sih B percaya deh sama ayo kalo dia tuh soal pelacur B ngawur lu set deh Mba B gak percaya amat sih sama ayo eh om waduh bisa dipertanggung jawabin gak nih sumpah B demi Allah B eh lu cek boboan sama Allah eh kalo kagak bener ya nyawo loh sekali lagi B demi Allah B ayo gak bohongin Mba B kalo saran ayo sih B lebih baik Mba B usir aja dia daripada nanti jadi nimbulin Aib Aib gimana maksud lu? iya apa kata orang nanti B seorang pengusaha Haji Wahid mempekerjakan seorang pelacur eh orang gak mungkin ngomong begitu soal gue ngerti ngomongan orang kan gak bisa dibendung B namanya juga gosip kalo gosip ya mengalir ya ya mengalir aja B masa sih perempuan kayak dia jadi pelacur? kalo dia emang pelacur terus dia tuh buka praktik lagi bodoh nih wah kalo kayak gitu sih pasti kukusir dia ya ya disini orangnya aku ada dalam pondok terangin begini sih ya Allah aku tidak akan meminta padamu lagi ya Allah Hanya satu permintaanku Lanjarkanlah usaha orang yang telah menolongku ya Allah Tumpahkanlah rahmatmu Supaya usahanya bertambah maju Aku gak kena dengeran apaan ya Mana sih ayah Jangan-jangan dia mau pelacur lagi Terus sekarang lagi keluar nyari pelanggan Sudah apaan sih Kok bikin mataku tambah ngatur sih Tolong Siapa kamu Wahid Kamu orang baik Kamu telah mempercaya orang Dengan tulus dan ikhlas Apa maksudmu Aku tidak mengerti Aku adalah kamu Kamu adalah aku Aku tidak mengerti ucapanmu Beri aku setetes air Tolong 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 Kisanak Kisanak Tunggu kisanak Kisanak Terima kasih telah menonton. 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 Buah! Buah itu ya! Buah itu ya! Apa? Lu siapa? Lu berani ngebantah omongan gue? Lu mau pergi nggak? Pergi! Lu bersundel-sundelan lu dikembang lagi gue, lu! Pergi nggak? Pergi nggak? Ya Allah, bunyi mereka! Ya Allah! Eh! Rampuan-puan ajar! Jangan sampai air mata lu jatuh di tanah babi gue! Astagfirullahaladzim! Lu dengerin baik-baik ya, pasang kuping lu ya! Mulai detik ini, lu gue pecat dari kepon laki gue! Satu lagi gue minta sama lu, lu jangan coba-coba guna-gunain laki gue! Laki gue kakak demen sama lu! Tau nggak? Kakak demen dia! Lu jelek! Sungguh, sungguh saya nggak pernah mengguna-guna Pak Haji! Boang lu! Boang lu! Pak gila, Pak! Pak gua nggak mau ya, Pak! Jadi lu ngusir siaya berdua tanpa izin gue? Udah bagus cuman ayo usir, abang sayang! Abang tau nggak sih? Sadar nggak sih abang? Abang tuh diguna-guna sama dia, dipelet! Ngomong kosong! Buktinya mana gua udah gunain? Mana gua dipelet? Ngacau aja lu ngomong! Bukan begitu, Be! Kemarin malem Babe kan kagak pulang. Terus begitu Babe pulang, Babe bengong aja seharian. Kita pikir Babe kena guna-guna dari dia, Be! Nggak ada gunainya gua ngomong sama lu berdua deh! Percume! Hah? Gua ngomong apa juga lu bakal dengerin? Lu cuman bilang bahwa gua tuh tetep macem-macem sama siaya! Capek gua ngomong begitu terus sama lu! Eh abang, jangan cuman ngomel aja bisanya ya! Tadi waktu abang baru pergi, siaya datuk kucuk 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 sama lelaki muda! Terus dia pelok-pelokan kebon! Kalau ayah nggak dateng, ayah nggak lihat, bisa jadi dia berbuatnya nggak-enggak di sana! Bagaimana coba? Bisa sial kita! Iya, bener, Be! Bikin sial aja di pergubungan kita! Hah? Pacarnya? Iya! Babe masih kegak tau sih dia pacaran sama anak laki-laki, muda, Be! Apa yang lu maksud tuh pacar siaya pake kucuk hitam? Iya! Itu bukan pacarnya siaya, itu adanya siaya! Lah, kok Babe tau? Ya tadi gua ketemu Ami dia di warung! Gua sempet ngobrol Ami dia! Dia tuh baru dateng dari kampung! Jadi kalo dipeluk-pelukan tuh utman! Cez! Dalamnya nggak ketemu! Pokoknya gua nggak mau tau! Besok lu berdua, kudu ikut gua jemput siaya! Dan lu harus minta maaf Ami dia! Tak nggak mau, Be! Kita kan jauh lebih mulia daripada dia! Mulia? Apa yang mulia? Eh, biar lu tau ya! Yang mulia di mata Allah adalah orang yang takwa! Bukan yang lu anggap kaya! Atau yang lu anggap cakep kayak lu! Bukan! Jadi, biar kata dia pembantu! Kalo lu punya salah berdua, lu pantas minta maaf sama dia! Ngerti lu? Gua nggak mau tau! Besok lu mesti ikut gua! Dan lu harus minta maaf sama dia! Kalo lu! Ia ga now? Ia ga ya! It's the way! Jumur! Dan lu! Two! Dari ga now! Dan lu! Yaya, ini gue bapini gue, Bu Haji Doratun. Hai. Maafin ibu ya, Neng, ya. Saya juga minta maaf, Bu Ahid. Pilihan lo sekarang. Yaya, perusahaan minta maaf, Yaya. Sama-sama. Semuanya biris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lagi kumpul nih, kebetulan ada Pak Haji. Apaan nih? Ini loh, Pak. Anak-anak panti asuhan mau mengucapkan terima kasih. Kepada para donatur yang selama ini telah membantu kami. Untuk itu, kami datang untuk mengundang Bapak di acara pementasan teater anak-anak panti asuhan, Pak. Rasanya, gue gak pernah nyumbang panti asuhan, deh. Maaf, Pak. Waktu itu, Bu Yaya pernah datang untuk menyumbang atas nama Bapak kepada panti asuhan kami. Betul, Yaya. Saya, saya minta maaf, Pak Haji. Waktu itu, saya menyumbang atas nama usaha Pak Haji. Saya minta maaf. Yaya. Yaya. Lo tuh betul-betul pembantu yang dimuliakan Allah. Maaf, Pak. Kalau begitu, saya mau permisi dulu. Maaf, ini undangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak Haji. Waalaikumsalam. Ini nih. Ini nih. Ini adiknya Yaya. Iya, Bu Wahid. Dia adik saya. Dia baru datang dari kampung. Dan dia mau kerja di Brunei. Makanya dia mau pamitan sama saya. Oh. 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 Terima kasih telah menonton!